Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, minyak Udah tau Minyak Kedua, cegel Ketiga, gula Keempat Apa dia rasanya? Es doker Es doker Jago merasa es doker Kayak sirup Tangan nih dong, tangannya gimana? Salur Salur Oke bro, sedikit sharing ya bro Jadi banyak teman-teman yang Mengeluhkan tentang Kepingin usaha apa gitu ya Mungkin ini bisa jadi solusinya Usaha popcorn Tapi Setelah Bertanya Dan Mendengar Harga 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 Tentu diingat Tentu diingat Tentu diingat Tentu diingat Tentu diingat Jangan Jangan Tentu diingat Modalnya tergolong besar ini Modal awal ya Modal investasinya memang tergolong besar Tetapi nanti modal berjalannya sangat kecil Hasilnya sangat luar biasa Ketemuan itu muncul karena memang mereka belum mengenal Seluk-beluk Lika-liku Pahit manis susah senangnya Jualan popcorn Dari testimoni teman-teman Yang sudah masuk ke kita Bahwa Usaha mereka itu sudah lancar Bahkan ada yang jualan satu hari itu dapat 1 juta Ada yang omset per hari itu Tiga kalung jagung Hampir 3 juta per hari Nah kalau kita tidak mau memulai Ragu Biasanya akan disalib oleh orang lain Zaman sekarang Zaman salib-saliban Kalah cepat Kalah dapat Sebentar lagi pateng Bro Tengam Marenya Menurut Tengam 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 sudah sepi dulu saatnya pulang tidurkan oke lanjut oke ya jadi teman-teman menurut saya itu nggak usah ragu bahwa setiap usaha setiap jenis bisnis apapun itu potensinya peluangnya sama saja semuanya sama bisa berpotensi mendapatkan penghasilan yang luar biasa kuncinya kita mau berusaha selalu belajar belajar apa belajar pemasarannya karena ujung tombak sebuah usaha atau sebuah bisnis adalah pemasaran kita harus belajar pemasarannya dari mana dari media sosial Oke Oke semoga ada manfaatnya terima kasih diantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh peran peran patah kita 100